Seorang dengan diabetes tetap dapat mengkonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang dianjurkan. Jadi batasnya, ya kita bilang sesuatu yang bijak lagi. Pada kesempatan hari ini, kita akan coba membahas sedikit tentang mitos fakta mengenai diabetes dan saya, tidak sendiri hari ini ditemani oleh Dr. William Johari. Halo Sobat Sehat Eko Hospital, nama saya William Johari, dokter umum dan edukator diabetes di Diabetes Connection Care Eko Hospital BSD. Oke, jadi di dunia diabetes itu banyak sekali mitos dan fakta yang beredar tentang kondisi dari diabetes ini. Nah hari ini Sobat Eko Hospital kita mau mengumpas letas tentang mitos dan fakta terkait dengan diabetes bersama ahli. Nah pernyataan itu adalah mitos. Kita tidak bisa bilang bahwa yang satu lebih parah dibanding yang lain. Jadi kalau kita berbicara mengenai tipe diabetes, memang ada tipe 1, tipe 2. Dimana kalau tipe 1 terjadi karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin atau insulin yang dihasilkan kurang, sehingga gula tidak bisa, tanda kutip, dimasukkan ke dalam sel untuk menjadi energi. Sedangkan kalau tipe 2, sebetulnya produksinya ada, tetapi karena terjadinya gangguan sensitivitas, sehingga tubuh menjadi resisten, akhirnya gula tidak dapat digunakan yang kita sebut sebagai resistensi insulin. Nah ini tergantung lagi nih, dokter William. Kalau kita bicara tentang terkontrolnya gula dan parah atau tidaknya, kita lihat seberapa tinggi gula darah yang dialami oleh seorang penyerang diabetes. Ketika makin tinggi, tentu akan lebih parah dibandingkan mereka yang sudah terkontrol dengan baik. Berarti dok, kalau gitu yang tipe 1 atau tipe 2 ini bukannya masalah lebih parah, tapi tipe atau jenis diabetesnya gitu ya. Betul, itu adalah semacam klasifikasi ya, jadi bukan semacam derajat dari diabetes. Ingat ya Sobat Echospital. Mitos, jadi diabetes itu tidak bisa sembuh ya Sobat Echospital semua. Kita berbicara tentang terkontrol atau tidak pada diabetes. Jadi, diabetes itu merupakan kondisi yang biasanya melekat seumur hidup, namun jika terkontrol, kita bisa bilang dengan istilah remisi. Gitu ya dok? Ya, betul banget. Mitos, kita tidak mengenal lagi istilah diabetes basah atau kering. Sebagai klasifikasi, tadi yang sudah disampaikan adalah diabetes tipe 1, tipe 2, atau mungkin tambahnya adalah diabetes kestasional. Dulu orang mengatakan bahwa diabetes kering ketika tampilan dari kaki atau lukanya mengering. Sedangkan kalau diabetes basah, seolah-olah lukanya itu memang basah, kemudian ada infeksi, sehingga orang mengatakan itu basah. Tapi Sobat Sehat Echospital semua, ingat ya, kita tidak lagi menggunakan kedua istilah tersebut. Mitos, ya. Jadi, memang kebanyakan gula bisa menjadi salah satu faktor untuk menyebabkan seorang terjadinya diabetes. Namun, penyebab terjadinya diabetes ini sifatnya multifaktorial, yang salah satunya adalah makanan. Namun, bukan hanya makanan bergula saja, ada makanan tinggi lemak, ya, itu juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya diabetes. Oke, jadi itu adalah mitos. Seorang dengan diabetes tetap dapat mengkonsumsi karbohidrat dengan jumlah yang dianjurkan. Jadi, batasnya, ya kita bilang sesuatu yang bijak lah, jangan terlalu banyak. Karena karbohidrat tetap diperlukan untuk sumber tenaga. Ketika seseorang sama sekali menghindari karbohidrat, yang terjadi adalah orang yang lemas, tidak punya tenaga, sehingga akan dibakar dari daerah lain, seperti lemak, kemudian protein juga akan bisa dibakar. Oleh karena itu, tetap perhatikan jenis karbohidrat dan jumlah karbohidrat yang teman-teman konsumsi. Mitos ya, teman-teman semua. Jadi, penyandang diabetes ini boleh mengkonsumsi tadi buah-buahan yang tinggi gula. Contohnya, misalnya semangka, ada duku, gitu ya, mangga. Namun, dalam jumlah yang terbatas. Jadi, sebenarnya untuk penyandang diabetes ini tidak ada makanan yang tidak boleh, namun perlu diporsi, gitu. Nah, yang seringkali terjadi adalah pasien-pasien atau para penyandang diabetes ini mengkonsumsi buah-buahan yang terlalu manis tadi dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga akhirnya akan meningkatkan kadar gula dalam darah itu. Mitos. Jadi, meskipun salah satu faktor risiko dari diabetes adalah genetik, yaitu diturunkan, tetapi bukan serta-merta menjadi faktor utama. Masih banyak faktor lain, seperti masalah nutrisi, kemudian aktivitas fisik, kemudian bagaimana seseorang itu bisa melakukan hidup secara sehat setiap hari. Jadi, bukan berarti masalah genetik atau turunan ya. Mitos ya, teman-teman sobat ekospital semua. Jadi, memang kalau di zaman dulu, biasanya diabetes kebanyakan dimiliki oleh orang tua. Namun semakin ke sini, karena pola hidup yang kurang sehat, misalnya aktivitas fisiknya kurang cukup, lalu jenis-jenis makanan sekarang, makanan fast food, contohnya, atau makanan-makanan yang tinggi, kalori ini, sangat mudah untuk diakses, sehingga diabetes ini juga dapat dikenai oleh orang yang kelebih muda. Jadi, perlu diwaspadai terkait dengan pola hidup teman-teman semua. Jawabannya adalah fakta. Kondisi dengan seseorang yang mengalami diabetes, itu tidak serta-merta hanya fokus mengenai gula darah. Justru kita lebih takut ketika terjadi komplikasi dan meningkatnya beragam penyakit lainnya, seperti penyakit jantung, hipertensi, masalah kolesterol, komplikasi baik itu mikro maupun makrovaskuler, seperti ke ginjal, kemudian ke mata, dan ke beberapa organ tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, tetap harus waspadai ya, bahwa diabetes itu tidak hanya sendiri, tapi juga merupakan satu kumpulan kondisi penyakit yang harus kita waspadai dan kita tangani dengan lebih baik. Fakta Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter Rudy sebelumnya, bahwa penyebab dari diabetes tipe 1 adalah kurangnya atau tidak adanya produksi insulin oleh pankreas, sehingga insulin itu harus didapatkan dari luar dengan cara injeksi. Jadi, fungsi insulin ini adalah mengganti fungsi organ yang memang sudah tidak dimiliki sepenuhnya oleh tubuh. Fakta Karena ketika diabetes tidak terkontrol, artinya gula darahnya terus tinggi di atas target normal, pembeluh darah pada tubuh manusia, terutama di daerah jauh ya, seperti kaki, itu menjadi susah untuk melakukan regenerasi, aliran darahnya juga menjadi lambat, sehingga ketika terjadi luka, proses penyembuhan itu menjadi lebih lama, dan infeksi yang terjadi juga makin susah untuk di atas. Demikianlah sesi edukasi seputar mitosumata diabetes, semoga bermanfaat untuk sobat sehat eka hospital semua. Jika masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk sesi edukasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!